Mereka yang keluar dari Islam Jemaah, ingin mendirikan keimaman sendiri Sahabat Haril Anas TV, saat ini kita telah berada di tahun baru Masehi 2023 Meski tahun berganti, masa terus bergulir Semoga kita tetap istiqomah di atas sunnah Sahabat Haril Anas TV, akhir-akhir ini Fenomena tegaknya sunnah semakin meluas di mana-mana Kajian-kajian sunnah juga bertebaran dari kota hingga ke pelosok desa Busana syar'i telah menjadi gaya hidup Dan pemandangan yang akrab di depan mata Seiring dengan semakin banyaknya orang yang berbondong-bondong masuk Islam Sementara yang ada di dalam Islam sendiri juga beramai-ramai Semakin membenahi diri Meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru Dan beramai-ramai mengikuti sunnah Jalan para salaf Fenomena itu juga terjadi di kalangan Islam Jemaah LDI Keluarnya ulama-ulama besar Yang diikuti ribuan mubalik umbaligot Serta gelombang hijrah dari pengikut Islam Jemaah Baik di pusat dan di daerah-daerah terjadi setiap saat Hampir setiap hari kita mendengar kabar adanya pengikut Islam Jemaah yang keluar Sebagai mana yang kita saksikan Reaksi dari pusat keamiran Islam Jemaah selalu sama Yakni mengeluarkan jurus andalannya Pembunuhan karakter kepada pengikut-pengikutnya yang keluar itu Nampaknya Hanya itu satu-satunya upaya Yang bisa dilakukan oleh pusat keamiran Untuk membendung gelombang hijrah yang semakin besar Jurus yang memang terbukti ampuh Membius sebagian pengikut Islam Jemaah yang unyu-unyu Mereka pun percaya bahwa ulama-ulama yang keluar dari Islam Jemaah itu Karena sakit hati dan kecewa Bersama dengan istrinya yang bernama Nabi Rok Orang sesudah sudah menyatakan keluar dari Jemaah Alias bukan orang Jemaah Dan tidak mau mengatasi babak iman Maka para Jemaah supaya berhati-hati Jangan sampai berpengaruh atau dipengaruhi Bambang Irawan Tangan kanan Amir Islam Jemaah Keluar dari Islam Jemaah Karena kecewa lemarannya ditolak oleh Mbak Darmi Memangnya tidak ada perempuan lain Ustaz Mauluddin Wakil Amir Pusat Keluar dari Islam Jemaah Karena gagal menjadi Amir Pusat Dan tudingan seragam itu pula Yang ditujukan kepada para ulama-ulama Serta mubalik besar lainnya Termasuk kepada Ustaz Khalil Bustomi Dan empat sekawan lainnya Yang kesemuanya bergelar LC Maka saya katakan disini Kita istirjai mereka Semakin jelas kekeliruannya Semakin bohong Semakin numpuk-numpuk kebohongan Memfitnah orang Saya katakan Saya dan teman-teman Hanya ingin meluruskan kekeliruan mereka Tidak ada kami yang Mereka sebut seperti itu Tidak ada Tidak terbersit Seujung kuku pun Ingin-ingin kayak begitu itu Tidak ada Yang kami Sabar-sabarkan tujuh tahun itu Maksudnya karena kasian Kepada mereka Mereka saudara kita Yang harus kita luruskan sedikit demi sedikit Menurut Wikipedia Gelar LC Sebuah gelar yang bukan main-main Diberikan kepada seseorang Yang telah belajar bahasa Arab dan syariah Pelulusan dari Libya Atau Arab Saudi Yang sejajar dengan S1 Sekali lagi Gelar para ulama itu adalah LC Yang diakui ulama sedunia Bukan LC Lulusan Certo Sono Yang hanya diakui Kelompok Islam Jemaah saja Segenap toko ulama Lulusan LC Yang keluar dari Islam Jemaah itu Semuanya adalah Paku buminya Islam Jemaah Rujukan terbaik Mangkulan para Mubalik-Mubalikot Baik mangkulan Al-Quran Ataupun mangkulan hadis-hadis besar Mereka keluar dari Islam Jemaah Artinya tidak lagi ikut dalam berbagai program Kegiatan pendoktrinan Keamiran Islam Jemaah Lalu dimunculkanlah isu Bahwa mereka ingin menghancurkan Jemaah Merongrong Jemaah Mereka keluar Karena ingin membentuk keimaman sendiri Sebuah upaya pembunuhan karakter Yang mereka lakukan terhadap para ulama Dengan tujuan untuk memagari Jemaahnya Agar tidak terpengaruh Namun anehnya Upaya itu nampaknya tidak mempan Bila kita gambarkan dalam sebuah grafik Hasilnya nihil Sebagian besar pengikut Islam Jemaah ini Sudah tidak percaya lagi Dengan berbagai bentuk kebohongan Dan isu yang terus-menerus dilancarkan Kepada para ulama itu Justru dengan pagar-pagar yang telah dilakukan itu Malah banyak yang hijrah Karena orang itu mikir Mikir Kenapa awalnya Ulama-ulama lulusan dari Mekah Kok malah dikeluarkan Itu mikir Loh gitu loh Singwaras Singwaras Karena saya sendiri juga pernah gak waras 57 tahun saya Bapak saya juga penerobos pusat Saya dilahirkan di dalam Islam Jemaah Di dalam badok itu 57 tahun Dan terakhir dapuan saya juga penerobos pusat Tukang melekudowong Islam Jemaah Astagfirullahaladzim Mohon maaf Bapak-bapak ibu yang ada di Islam Jemaah Semua nasihat saya yang dulu banyak kesesatan Saya cabut Nampaknya pusat kehamiran Islam Jemaah Tidak sadar Bahwa informasi saat ini Dengan mudah berpindah Dari satu orang ke orang lain Informasi Bisa menyebar luas dengan cepat Dalam hitungan detik Menembus ruang dan waktu Seharusnya mereka mengerti hal itu Karena Sengko Metropolri Satuan Pengamanan Internal Keamiran Islam Jemaah Memiliki tagline Menembus jarak Tanpa batas Dalam hitungan detik Sebuah informasi di era 4G ini Bisa segera menyebar Ke seluruh penjuru dunia Seratus kali lebih cepat Dibandingkan dengan era Kelurnya Pak Maluddin Ketika era Mas Trigi Saya mulai Buka Buka Ya kan Apa yang ada di dalam Dunia Maya Karena saya memang Sudah familiar dengan Dunia Maya Sejak awal Dulunya kita ya taat Ya kan Tidak mengikuti Apa Berita-berita yang ada di luar Ya kan Tidak mempercayai Kesalahan-kesalahan yang dituduhkan Dari luar Kita gak percaya semuanya Ya kan Seperti Nasihat di dalam Dan kita juga gak pernah membaca Rujukan-rujukan lain Kecuali rujukan-rujukan yang sudah ada di dalam Islam Jemaah Baru tahun 2009 akhir Tahun 2010 awal itu baru mulai Ya kan Alhamdulillah Saya memang Kurang tertarik dengan Debat-debat Yang terjadi antara Warga Islam Jemaah Ya kan Dengan orang-orang yang ada di luar Ya kan Saya lebih tertarik mencari Sumber-sumber yang diperdebatkan itu Dalam masalah-masalah Hukum Apa Ya kan Sehingga saya mulai Mendownload Banyak Kitab-kitab Tarjamah Ya kan Dan di dalam lingkungan Terdekat Ya kan Juga sering menanyakan Masalah-masalah Yang sifatnya Sensitif Ya kan Kepada Mubalek Yang saya kenal Ya kan Kebetulan Anak buah saya juga Beberapa juga Mubalek Ya kan Dan saya tidak pernah Mendapatkan jawaban yang Kuat Yang kokoh Kelurnya Peku bumi dari Islam Jemaah ini Menyebabkan Keguncangan besar Dan gelombang hijrah Yang terus terjadi Setiap saat Memang Dalam teori geografi Gunung Memiliki fungsi Sebagai paku Dari bumi Yang kita injek ini Sebagaimana paku Yang berfungsi Menyatukan Dan memperkuat Berbagi elemen Agar tetap stabil Demikian pula Fungsi dari gunung Untuk menjaga Kestabilan bumi Yang artinya Tanpa keberadaan gunung Maka bumi ini Akan berguncang Yang mengibatkan Terjadinya Bencana yang dahsyat Demikian pula Fungsi dan kedudukan Ustadz Khuril Bustami Dan kawan-kawan Dalam Islam Jemaah Mereka adalah Paku bumi Yang setelah mereka Keluar dari Islam Jemaah Mengibatkan Goncangan Dan tsunami hijrah Yang teramat Besar aman Yang barangkali saja Karena perputaran waktu Dan pergeseran masa Terjadi penyimpangan Yang tidak terasa Tetapi yang terjadi Justru para wakil empat itu Ikut berkomplot Mengusir Dan menyingkirkan Ulama-ulama terbaiknya Wahai para pembesar Islam Jemaah Ingat Darah ulama itu pahit Kezaliman yang kalian lakukan Terhadap para ulama Akan berakibat sakit Jelaskan yang Lurasan Kalungan ular itu lho Pak Iya Bukan Kalungan ular saja Jadi Diantem Pakai lumpang Batu juga Dulu Sama guling-guling Di Duri Salak Iya Duri Salak Beling Makan belingnya Torongnya Lampu Semprong Lampu Semprongnya Serpihan Pecahan Minyak Ya Eh ya Serpihannya itu dimakan Tapi masih baru dulu Beli baru Dipecah Dimakan Pasar dulu sehari Baru besoknya Cari ular rame-rame Untuk segenap Pengikut islam jamaah Baik yang ada disini Atau yang tidak ada disini Jika benar Tujuan kita beragama Adalah masuk surga Selamat dari neraka Mbok Yau Jangan naif Dan picik-picik amat Dalam berpikir Mari buka hati Dan akal sehat Buka mata Dan telinga Lebar-lebar Dan perhatikan Apa yang sedang terjadi Wahai para pengikut Islam jamaah Masihkah kalian percaya Bahwa para ulama Yang puluhan tahun Menuntut ilmu syariah itu Mereka yang bergelar Elsih itu Keluar dari jamaah Karena sakit hati Sakit hati Karena apa Sakit hati Karena kecewa Gagal menjadi amir Ah Apakah masuk akal Bila semua orang Yang keluar dari jamaah Jokang Semuanya ingin menjadi amir Memang kelebihan amir Islam jamaah Itu apa Apakah karena kaya raya Bila benar Menjadi amir Bisa menyebabkan kaya Justru itu Menjadi pertanyaan Kayanya sebab apa Karena memeras Pengikutnya kah Ah Tentu ulama besar Yang berpemahaman lurus Menolak hal itu Seharusnya kita sadari Bahwa kaya Dari hasil Memeras pengikut Itu adalah Kebatilan Ataukah kalian Ataukah kalian masih Percaya bahwa Mereka yang keluar Dari jamaah Karena menginginkan Cintanya Mbak Darmi Begitu polosnya Kekalian Sehingga apapun Yang dikatakan Pusat keamiran Dipercaya 100% Tanpa perlu Tabayu Sahabatku yang masih Terjebak Di dalam Komplotan Batil itu Sadarlah Sadarlah Tawabatullah Sebelum terlambat Moga-moga Allah warimah Fuadlan barukah Jazakumullahu khairu Sub indo by broth3rmax